Oke selamat malam Ini kita akan membuat unboxing dari powerbank amino Mantep untuk sebuah Oke seperti ini Ini dia powerbanknya namanya amino seperti ini Ini bisa 22W chargingnya modelnya AP20 Polimer supercharger baterainya pakai limel ada LED display dan GC3 Oh ada lampunya juga WSW sama tipe C Oke kita lihat Jadi cuma dapat Apa itu powerbank saja Tanpa ada kabel Disini ada tulisan amino 22,5W 20.000 mAh Katanya sih real capacity Sambilnya tidak ada Disini ada tulisannya 5V 4,5A dan inputnya 5V 4,5A Jadi bisa untuk nge-charge full GJ juga Dia juga bisa self-chargingnya sendiri Untuk GJ juga Jadi bisa cepat Tidak mungkin kita nge-charge kalau tidak pakai superchargingnya Berapa jam ya 20.000 20.000 x 5V Jadi ini 20 AH ya x 5 80W Sekitar 70-an watt Kita pakai 5W Nanti bisa sampai 15 jam Kalau tidak pakai GJ Nah seperti ini Ada yang orang biasanya yang GJ Ini tidak ada lampunya Ini kita nge-chargekan coba 99% Ini dari kulit Ya Kulit Kulit asli Semi Ini plastik Apa itu? Mitasi Asli Kalau lampu bagaimana? Bukan Mencet lama Ada 1 2 3 4 5 5 5 titik Oh Tidak bisa Lihat ya Kalau terang sih Ya standar sih Kayak Center sikat Itu loh Oke Kita coba GJ Tapi sebelumnya Untuk perbandingan Maaf Sudah kotor banget Ini saya perbandingan dengan 10 Nggak lihat Dan ini 10 MAH Dari Movit Yang kemarin saya bongkar Sudah menemani saya Lebih dari 1 tahun setengah Ini Movit P22 Pro Ini bebannya Beratnya Atau masanya Itu 219 gram Full ya Kalau mati yang hilang Jadi ini Sudah saya bongkar Ini ada Perseranannya Dan ini Benar GJ 3 juga Sekarang untuk Yang Aminonya Untuk Aminonya Kita lihat Menjadi 413 gram Kalau yang Suka Jalan-jalan Survei Pendataan Desa Ya Ini Termasuk Berat Jadi Nggak usah Bawa yang 200 MAH Walaupun ini Hampir setengah Kilo ya Ini Serasa Membawa Dua HP Dan Ditambah HP-nya Kalian Biasanya HP Sekitar 200 Bawa 600 Gram Setengah Kilo Setara Dengan 600 Mililiter Air Seperti Seperti Itu Selanjutnya Kita Coba Ini Menggunakan Kabel Asli Xiaomi Kita Coba Pake Yang R1 Langsung Menyala Dikas Itu Ini Saya Pake Xiaomi Note 10 Kalau Dari Tanda Masuk Gice Ya Kita Lihat Amperenya Ini Batere Saya 56% Masih 300 MAH Saya Taruh Aja Kelihatan Oke Saya Bawa Masih Naik Masih Naik 1300 Kalau Ini Kabelnya Bisa 6 Amper Baru 1900 1900 Dengan Masuk Tegangannya 4 1 Kalau Ini 5 Jadinya Ini 5 Kali 2 Baru 10 Watt Ya Ini 10 Watt 2 Amper Tidak 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 dipenangkan ya kalau full cuma segini ya lama sih oh naik dia naik ternyata dia naik tembus berapa? kalau bisa 4,5 jadi punya saya tidak mendukung untuk QC3 ya karena cuma sampai 19 kita ganti hp yang support QC3 oke ini ada hp nya beda terlalu gelap ya masih mengukur dan ini ada ternyata tandanya dia double jadinya QC3 langsung dia masuk ke 230 2380 ya 2400 oke nanti ya 2500 2600 jadi ini lebih support 2800 udah 3 ampere jadi bisa masuk 15 watt hp ini maksimal 18 watt QC3 tapi tidak bisa untuk 2700 cuma maksimal di 3 watt oke cukup yang bagus lah jadi jadi bedanya kalau yang hp ini pakai snapdragon kalau yang ini pakai mediatek tapi ini yang ini bisa untuk sampai 33 watt kalau pakai ini tidak bisa ya lupa untuk nyoba output buahnya disini apakah bisa sampai 22 watt kita coba dia juga support 2 ya naik 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 jadi kayak sama ya output 1 sama output 2 nanti dalam kesempatan lain akan kita coba pakai 33 nya bisa apa enggak cuma 2,4 ampere ya tapi secara overall untuk sebuah charger bagus nih 2,4 kecuali untuk hp saya malah enggak support oke sekian dulu untuk review nya dari berat sama kurang satu lagi ya dimensity nya kita lihat untuk berat ya udah ya beratnya tadi 416 untuk panjangnya adalah 15,3 an mili untuk lebar 2,7 centi ya untuk lebar tinggi tadi udah ya ini 6,8 lagi jadi 6,8 15 15,3 sama 2,7 nah seperti itu besarnya jadi kalau di paruh di atasnya hp nya bisa juga seperti ini berat coy gak rekomendasi untuk yang suka jalan-jalan tapi ya fungsi powerbank hanya backup tenaga listrik aja sih kalau yang pakai 20.000 mAh ya kalau pengen jalan-jalan 2 hari ya itu kita bisa pakai ini kalau buat naik gunung ya terlalu berat tapi kalau buat camping asik juga sih tidak memerlukan berat sekian jangan lupa subscribe ya oke selamat mencoba semuanya